hai assalamualaikum semua balik lagi di channel aku di video kali ini aku bakalan buat video tutorial membuat alis dan alis ini adalah alis yang biasa aku pakai kemana-mana jadi kalau kalian penasaran gimana caranya aku buat alis ini just keep watching hal pertama yang perlu diperhatikan kalau kalian mau buat alis itu kalian harus nentuin dulu ujung paling depan alis itu terus titik tertinggi dari alisnya sama ekornya nah caranya supaya kalian bisa nentuin ujung depannya itu kalian bisa ambil pensil alis kalian terus kalian taruh di hidung kalian sejajar ke alis nah ini itu nanti adalah batas alis kalian yang paling depan nah kalau untuk menentukan titik tertinggi alis kalian bisa taruh pensil alis kalian terus di hidung terus diarahkan pensil alisnya itu melewati lingkaran bola mata nah nanti kalian ketemu titik tertinggi alis kalian nah untuk ekornya masih sama cuman kalian tarik pensil alisnya itu ada di pinggiran pojokan mata yang paling luar nah nanti kalian akan bisa lihat bagian mana ekor alis kalian berhenti nah kalau kalian masih kemula kalian bisa kasih kayak titik-titik kayak gitu terus nanti kalian bisa sambung-sambungin dari ujung depan ke titik tertinggi terus ke ekornya tapi kalau kali ini aku mau langsung aja ya biasanya buat bikin alis aku mulai dari alis bikin atas aku mulai dari ujung depan terus aku frame dulu terus aku tarik ke belakang dan biasanya aku cuma sampai ujung titik tertingginya aku berhenti terus aku mulai dari bawah aku bikin garis tapi bikin garisnya itu jangan ditekan pensil alisnya jadi kalian tuh ngambang aja kayak mewarnai supaya nggak ketebulan terus aku tarik ke belakang nah kalian bisa ukur apakah ini udah pas sebelum ekornya ini udah pas terus selalu tinggal disambungin aja yang atas ke bawah kalau udah kayak gini nah kalian tinggal isi isi alisnya pakai pensilnya aku isinya biasanya nggak sampai depan jadi aku cuma di ekor sampai ke tengah aja terus habis itu aku sikat ini kalau pakai pensil alis ini aku sukanya udah sikat alisnya jadi aku nggak usah pakai cari-cari spoon lagi jadi lebih praktis bagus tujuan aku isi alisnya itu cuma sampai tengah itu supaya kelihatan ada gradasi warna dari depan ke belakang jadi yang paling belakang itu akan lebih gelap, dan yang depan itu warnanya lebih terang kalau kira-kira kurang gelap, kalian bisa tambahin lagi yang penting itu rata, jadi jangan pernah bikin alis dengan cara neken-neken tensil alisnya kuat-kuat yang ada, jadi pake asing sama alisnya nah ini udah jadi alisnya, satu, kalian tinggal lakukan hal yang sama di alis yang sebelah ini sekarang aku mau lantik ke alisnya sebelah, caranya sama yang penting kalau bikin alis itu kalian perusahain itu tingginya sama kalau gak sama-sama banget tapi gak masalah, karena kan emang biasanya alis itu kanan-kirinya gak sama tapi usahain supaya keliatannya identik selamat menikmati nah kalau alisnya dua-duanya udah jadi, biasanya aku tinggal nge-set bulu-bulu alisnya pakai maskara alis dari Maybelline ini jadi ini itu supaya, apa ya, bulu-bulu alisnya itu gak kemana-mana jadi tetap keliatan rapih nah cara pake maskara alisnya itu, usahakan makanya tuh ngambang-ngambang gitu jadi jangan nempel ke kulit, kulit yang ada di area alis ini, soalnya nanti malah warnanya jadi berantakan gitu jadi ini tuh gunanya tuh supaya bulunya itu tetap ada di jalurnya yang benar nah kalau udah, selesai deh nah itu dia tadi tutorialnya semoga bisa membantu kalian yang memang lagi belajar membuat alis terus jangan lupa ya, kalau kalian suka video ini tolong di like videonya kalau kalian belum subscribe channel aku supaya segera subscribe karena supaya kalian bisa tahu kalau ada update video terbaru dari aku terima kasih sudah nonton video ini dan sampai jumpa di video aku berikutnya bye-bye wassalamualaikum